Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, jadi kali ini saya, Weni Anggreni, sama Tirli Amanda akan menjelaskan tentang biografi dari Al-Khwarizmi. Lanjut. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, sedangkan di negara-negara barat, Al-Khwarizmi dikenal dengan sebutan Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khwarizmi lahir sekitar tahun 780 Masihi di Khwarizmi. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khifa di Uzbekistan, keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Khwarizmi. Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Sehingga disimulah beliau menitikannya sebagai seorang matematikawan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khafilah Abisya Al-Ma'un, Al-Mutashim, dan Al-Waqsik yang dikenal sebagai masa kelemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab. Pada masa itu, terdapat Baid Al-Khikmah yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cedikiawan muslim, tak terkecuali Al-Qwarizmi. Al-Qwarizmi bergabung bersama cedikiawan yang lain, di Baid Al-Khikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khafilah Al-Ma'un. Di sanalah, beliau banyak menulis berbagai kelepasan dan mempublikasi buku ilmiah pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur, sansak kerta, dan jemani. Lanjut. Ada pula latar pendidikannya. Latar belakang pendidikannya terdapat. Julia telah menciptakan pemakaian sinus tangan dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi. Dan kedua, di usia muda telah bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Mu'min dan bekerja di Baid Al-Hikmah di Bahadid serta belajar di observator matematika dan astronomi. Dan ketiga, pernah memimpin perpustakaan Khalifah. Dan keempat, seorang tokoh yang pertama kali menggunakan al-Jabah dan al-Qwarizmi. Lanjut. Pemikiran dari al-Qwarizmi. Ada pula yang sangat berpengaruh di al-Qwarizmi dalam pengembangan matematika, ekonomi, dan geografi. Lanjut. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar atau Al-Kitab Al-Muqtasar di Hisab Al-Jabar Wal-Muqabala. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematika dari linear dan notasi kwadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Dan di dalam buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata al-Jabar tersebut dari kata al-Jabar yang tercantum dalam bukunya. Dan dalam buku tersebut dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintregasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional. Irasional, membesar-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek Al-Jabar. Al-Khwarizmi juga ikut berkecambung dalam cabang aritematika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Am Wa Al-Walta'fiq bin Hisab Al-Him. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku itulah merupakan titik awal penyeimbangan ilmu matematika dan sains. Dan dari buku tersebut juga lah cita bakal dari algoritma muncul di belahan Eropa. Karyanya banyak ditralisikan ke dalam bahasa latin sebagai algoritmi, agorizmi, akwarizmi, sehingga di literatur barat akwarizmi ditenang sebagai algoritm. Selain itu, matematika binar yang digunakan dalam pemerugaman juga didasari oleh konsep algoritma akwarizmi. Perkembangan yang semakin maju di komputer digital dan pemogramannya tak terlepas dari algoritma. Akwarizmi diperkirakan lewat pada tahun 850 ngasihi. Dan semasa hidupnya, karyanya tidak seputar bidang matematika saja. Namun, banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut berpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta-peta mulus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ar. Dan menurut Paul Gales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk. Selanjutnya, dijelaskan oleh Firli. Selanjutnya, itu ada algoritma akwarizmi di bidang komputer. Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi. Dan itu tidak terlepas dari peran algoritma akwarizmi di dalamnya. Dari kisah hidup akwarizmi tersebut, kita dapat belajar satu hal penting, yaitu karya. Melalui karya tersebutlah, kamu bisa diingat, tenang, dan untuk bisa membuat karya tertentunya. Kamu harus memiliki kemampuan, dan kemampuan merupakan buah dari proses belajar. Selanjutnya, ada hasil karya dari akwarizmi. Itu yang pertama, akwarizmi termasuk menulis Suratul Ardi atau peta dunia. Yang kedua, beliau membuat tabel perhitungan astronomi untuk mengukur jarak kedalaman bumi. Yang ketiga, beliau menulis buku persamaan linear dan kuadrat. Yang keempat, orang pertama yang menjelaskan kembali penggunaan angka nol serta sistem notasi desimal. Yang kelima, memperkenalkan tanda negatif. Dan yang terakhir, menulis buku Sundials atau alat pertunjuk waktu dengan bayangan sinar matahari. Selanjutnya, ada quote dari akwarizmi, yaitu tanpa agama dan soleha, dia hanyalah angka nol. Dan angka nol di belakangnya hanyalah imajinasi. Sekian dari kami, kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.